Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan kepada penerapan ISO 27001 2013 bagian ketiga kita melihat gap analysis sebelum menerapkan ISO 27001 pada organisasi atau perusahaan penting kita melakukan gap analysis karena ini untuk mengetahui kondisi nyata perusahaan atau institusi kemudian apakah dengan kondisi tersebut sudah bisa menerapkan manajemen keamanan informasi atau belum kalau pun belum nanti akan diketahui kurangnya apa dan bagaimana sehingga tim bisa merumaskan strategi untuk menangani dengan tepat dan efektif setelah menyelesaikan gap analysis kita akan memahami posisi kita saat ini dan perlu lakukan adalah rencana agar besar cara mencapainya kemudian dapat mendukung aktivitas perbaikan identifikasi atau memberikan dukungan berkelanjutan untuk mempertahankan status institusi yang meningkatkan postur keamanan siber sesuai dengan tujuan bisnis nah dari gap analysis ini kita bisa melihat atau membagi-bagi contohnya ada bereskan warna ini manajemen sistem ada warna kuning hijau dan merah ini minimal effort green some effort kuning significant effort merah disini misalkan no off finding possible burial atau certification apakah ada masalah contohnya di some effort dengan 12 ini signifikan effort 66 kemudian untuk contoh di dalam buat gap analysis contohnya ini segregation that is dimana di kontrol pertanyaannya adalah have a conflict that is area responsibility being regregate to reduce opportunities for an tourist or unisonal modification emissus of the existing asset contohnya ini example control the place where there the clear secretion of di maksudnya disini di dalam kontrol ini effortnya bagaimana tadi kalau ini kuning berarti effortnya cukup ini apa masih ada effort possible barriernya tidak ada misalkan kalau ada ditulis berapa kira-kira kemudian contact with authorities disini ada warna hijau berarti tidak masalah itu juga selesnya jadi cara membuat gap analysis report seperti ini kemudian kita lanjutkan ke risiko sebelum melihat atau melanjutkan audit dengan ISO 7001 ini mengingat apapun dilakukan pasti memiliki risiko penting bagi perusahaan melakukan analisis atau kajian terhadap risiko ini dengan harapan perusahaan bisa mengetahui berbagai potensi risiko yang bisa muncul atau melancang aset informasi kemudian rumuskan langkah perjagaan atau mitigasi guna mendungi aset informasi tersebut analisis atas risiko keamanan informasi berisiko internal maupun eksternal ini contoh risk assessment action plan di capacity planning kontrolnya harus di dending komunikasi gangguan internet dan lain-lain nah tugas berisiko identifikasi semua stakeholder kemudian mengidentifikasi proses bisnis mengidentifikasi proses operasi mengidentifikasi aset mengidentifikasi risiko atas dasar semua stakeholder mengidentifikasi ancaman dan kerentanan mengevaluasi probabilitas dan dampak kemudian hitung dari risiko kemudian diperlakuan risikonya memitigasi untuk mengurangi risiko menghindari risiko transfer risiko dan menelima risiko memitigasi berarti bagaimana cara mengurangi risiko itu pasti ada jadi cara mengurangi bagaimana contohnya ada hipotensi kemungkinan virus misalkan maka kita memasang antivirus yang bagus sehingga itu namanya mengurangi risiko menghindari risiko risiko sudah ada kemungkinan misalkan misalkan servernya rusak untuk menghindari risiko kita menyediakan backup kemudian transfer risiko itu biasanya memberikan risiko kepada orang ketiga contohnya pakai asuransi misalkan gedung misalkan kita asuransi di kemudian menerima risiko kita terima apa yang apa yang masih bisa diindikan terhadap risiko kemudian manajemen risiko mengurangi risiko dengan kontrol yang tepat dan mengopulasi secara berkala di bawah ini berbagai risiko mungkin dihadapi oleh sebuah organisasi melalui daftar kuasa dan peta mereka terhadap risiko masing-masing contohnya ancaman kuliah akses di dasar ini dapat mengubah fungsi tinggi biasa terjadi medium probabilitasnya medium hilang sospots nampak ancaman sistem breakdown narsus kompetitif nampak penilaian tinggi probabilitasnya kadang probabilitas penilaian medium dukung pemeliharaan kurangnya kepuasan pelanggan tinggi sering probabilitas penilaian tinggi itu kira-kira mungkin dihadapi oleh organisasi kita masuk ke penyusunan dokumen dalam tahap gap analysis maupun gajian risiko harus didokumentasikan dengan baik mengingat hasil dari tahap tersebut akan dibutuhkan untuk tahap selanjutnya mulai dari perencanaan implementasi hingga evaluasi nanti jadi konsepnya itu dokumen sebenarnya dokumen yang ada itu dicocokkan dengan keadaan yang sebenarnya yang akan di evaluasi nah dalam implementasi ketika perencanaan terhadap matang dan dokumen yang dibutuhkan telah tersusun kini saatnya melakukan sistem manajemen keamanan evaluasi tersebut agar proses ini bisa berjalan sukses dibutuhkan sinergia atau kerjasama dari semua pihak yang terlibat di audit sertifikasinya dalam realitanya organisasi atau perusahaan yang mengujudkan sertifikasi ISO 2001 ini harus melalui proses audit oleh badan sertifikasi terlebih dulu pada tahun ini tim auditor akan memelisah apakah perusahaan telah mampu menerapkan semua klausa yang ada pada ISO 2001 atau tidak serta bagaimana efektivitasnya jika masih ada kesalahan penyimpangan tim auditor akan mencatat menunjukkan pada menajemen perusahaan untuk nantinya diberikan waktu perbaikan sesuai dengan tingkat penyimpangan disini tim manajemen perusahaan bisa melakukan berbagai langkah atau tindakan korektif untuk memperbaiki kesalahan tersebut jika telah selesai pihak auditor telah setuju baru sertifikat bisa diterbitkan kalau kita lihat sertifikasinya ada audit audit itu ada internal ada eksternal pasti internal dulu internal itu bisa mendapatkan gap analysis salah satunya dengan mengaudit secara internal dulu eksternal dalam melakukan persiapan audit kita bisa melakukan dokumentasi wajib ruang lingkup kebijakan objektif dukungan tanggung jawab kompetensi pengenalan komunikasi dan dokumentasi informasi prosedur prosedur operasional SOP research management research management SWA kemudian business continuity management incident management ini dokumen wajib kemudian review proses internal audit management review memonitoring keraja pengukuran analisis evaluasi ketidaksesuaian perbaikan peningkatan salabasi namunan sitor atau visit mengovalasi lokasi khususus di site atau di tempat kemudian rencana audit ke site kedua nah persiapan stek dua itu implementasi evaluasi implementasi keefitifan SMKI di organisasi wawancara dengan PIA yang berpentingan contohnya kepada karyawan management dan lain-lain kemudian mengumpulkan bukti objektif research management result RTP dan SOA internal audit management review dan NCR effectiveness of control incident report business continuity testing kemudian dilunjukkan tidak mencari kesalahan audit sensitivity tidak mencari kesalahan orang atau bagian tertentu bertujuan melihat kelemahan sistem dan implementasinya tidak seperti pengawas atau polisi kemudian melaporkan potensi perbaikan melalui confirmative report NCR metode sampling kemudian ketidak sesuai non-confirmity pertama itu ada major NCR follow up audit dilakukan melalui corrective action dari major NCR major non-confirmity mempunyai pengaruh proses sertifikasi tidak gagal tapi sertifikat ditunggu hingga major NCR ditutup kemudian minor NCR tidak perlu ada follow audit atau minor NCR akan direkomendasikan untuk mendapatkan sertifikat audit surveillance sampai melalui corrective dari action jadi kalau besar disuruh perbaiki nanti baru ditunda dulu kalau minor baru bisa dikasih selengkapnya proses sertifikasi jadi ya di manual prosedur stik 1 audit pre-audit major di corrective stik 2 nya major atau minor dilihat kalau major diulangin lagi di corrective lagi correction action follow up baru surveillance audit di lihat lagi major atau minor corrective action kalau kemudian mendapatkan sertifikasi kalau major mendapatkan sertifikasi langsung baru selesai beberapa tahun 3 tahun di re-sertifikasi audit nah untuk di Indonesia ada namanya indeks kami untuk memudahkan orang melakukan penerapan implementasi SUR 7000 ini maka dibikin indeks kami untuk ininya tahapan kesiapan isu berjubah satu ini menggunakan indeks kami indeks kami itu ada penilaian meniri disitu ada tentang pengelola pengelolaan jadi sama ini dengan ini melengkapi dokumen tahapan verifikasi satu dan tahapan verifikasi kedua dan dokumen dokumen yang disediakan pasti menjadikan objektif kepatuan dengan pesawat kemudian menjelaskan tugas-tugas kegiatan khusus mengambilkan proses siapa apa dan kapan dan dimana kebijakan cakupan risiko penilaian pernyataan dari dan penerapan nah kewajiban penerapan ISO di Indonesia perminta mengeluarkan Permen Kominfo nomor 4 tahun 2016 tentang sistem manajemen kemana informasi nah pertolongan tersebut berisi kewajiban penerapan ISO 2021 bagi badan usaha milik negara badan usaha milik daerah lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang atau institusi penyelenggara negara yang terdiri dari lembaga negara atau lembaga pemerintah oleh karena itu penerapan standar sistem keaman informasi wajib dilaksanakan oleh lembaga yang terjantung tersebut jadi sudah mulai diwajibkan udah 2016 sebenarnya tapi baru sekarang mulai banyak ya mungkin itu dulu untuk pertemuan ketiga ini Assalamualaikum Merah Selangi wabarak